Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe Selamat datang kembali di Rabu Cringe Dimana kualitas webcamnya akan terus-terusan kayak gini ya Karena saya syutingnya pake webcam pak Gak pake kamera Kenapa gak mau pake kamera? Malo setting, that's it Nanti kalau misalnya ada yang mau dateng dan settingin yaudah gue tinggal cetek-cetek ya Mau deh gue lagi dalam keadaan sibuk Lagi dalam keadaan banyak kerjaan Ini lagi dalam banyak kerdaan Kerdaan Keadaan yang membuat gue tuh mesti, you know Sibuk, sibuk Bunyi lagi kan tuh, pekerjaan lagi nih pasti nih By the way, kabar baik kuping gue udah lumayan banget Kuping gue udah jarang ngedengung lagi Karena gue ke THT Buat lelupada yang punya permasalahan kayak gue Ada masalah kenapa-napa di kupingnya Jangan tunda, jangan sotoy ke THT Karena tiap orang itu beda-beda problemnya Dan mesti dicek secara benar Untuk kasus gue Itu problemnya adalah masalah alergi Sama masalah bersin Gue baru tau nih ini mungkin bermanfaat buat temen-temen Dan ini langsung dari dokter THT Jadi kita tuh jangan suka bersin keras-keras He 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 gitu loh Yang buang-buang ingus He 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 Atau paksa buang ingus Wah, wah gitu kenceng-kenceng Itu bisa ngerusak dalam hidung dan telinga temen-temen Jadi buang ingus tuh sewajarnya aja Nggak usah di ngototin nanti sakit kuping lu Itu fan fact dari gue tuh Buat kalian Semoga bermanfaat gitu ya Tapi kalian juga mesti menjawab pertanyaan pada episode kali ini Yaitu adalah Kenapa Indomie goreng Itu direbus Lo liat bungkusnya di belakang dikasih tau nya itu direbus Tapi kenapa dinamakan mie goreng And langsung saja kita review everything Di Raditya Nobending Let's go Wah sedari mamet nih Ya silahkan ajak orang untuk setuju atau tidak setuju sama suatu argumen gitu Ajak orang untuk terpengaruh sama lu Ya itulah berargumen gitu Makanya gue bikus sama orang yang bilang Wah argumen lu menggiring Ya argumen menggiring Yang nggak menggiring tuh namanya Apaan 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 Hei Kok tau tau Apaan sih mamet Ajiknya jelas banget Kenapa tau tau emu Yaudah rando rando Next It really become the very thing it's war to destroy Shakespeare create Romeo and Juliet as a tire to mock the generic love story Romeo and Juliet consider as the greatest love story Shakespeare you were supposed to be destroying them not join them Really Wow gue baru tau Wow Fun fact nice Nice actually Actually gue baru tau loh Kalo Shakespeare itu nggak mau Romeo and Juliet itu Menjadi cerita Yang gitu-gitu aja Tapi malah jadi cerita yang gitu-gitu aja Nggak sih itu Perspektif Beda jaman sih But ya I love knowledge So I will give it rando Next I'm saving you You can thank me later What the hell Oh iya nih buat yang nggak tau Gue tuh lagi bikin Format baru Buat konten-konten gue Well format baru Itu nggak baru-baru amat sih Yang dimana isinya fan fact gitu loh Yang nge-stitch orang di tiktok terus ada fan factnya I don't know This must be something else 3 type of meme of November All right Let's go What the hell Terima kasih telah menonton 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 Buat semua yang lagi baru mau lulus dan mereka kerja Apalagi kalian angkatan pandemi ya Selamat dari kerjaan yang susah Tapi jangan menyerah Karena kenapa? Karena Mahiro Academia bentar lagi tayang Apa udah tayang ya ini? Ini tayang kapan nih kira-kira Boleh gitulah Kita nobar Siap-siap nobar Okay fun fact Okay fun fact character wearing red usually doesn't have vision Kacan Kacan is the best boy Kacan is actually a girl Kalian tau gak sih? Some bonus my cat Bonus gambar terakhir What? More pet And cat No Rickroll Just fluff And I guess it's gonna be Rickroll And do you guys know that Nama kacan panjangnya itu adalah kacan QB Karena kacan mirip banget sama rubah Yo I think that's all for today Thank you semua asingham yang udah nge-buatin meme Post memenya Dan community di reddit yang selalu upvote atau downvote meme Buat keliatan sama gue paling atas dan paling bawah Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa subscribe Dan nyalain like Dan nyalain like No klik like Nyalain tombol Ah bodoh pokoknya itu Share Whatever Terus follow sosmed kalo masih merasa penting yaudah ya Terus yaudah gitu aja untuk Rabu cringe kali ini Dan Most valuable caker Orando adalah I think I'm going to give to ManengCraft The award is going For you baby There you go Ayo makin semangat semua bikinnya yang Original dong Yang seru dong Atau Kita mau coba nih Rabu cringe satu episode khusus Nge-review Tiktok cringe I don't know guys It's up to you Up to the community di reddit Semuanya kayak gimana So yeah Thank you semuanya Dan Gue tunggu submitan kalian lagi di reddit Dan Sehat-sehat Gue kemana sakit sampe bolak-balik rumah sakit Jadi ya Kalian jangan sampe Kayak gue Jangan kesehatan ya Biar kita bisa kumpul lagi Biar kita bisa nobar Mas Hero Academia Dan untuk kita semua Stay clean and Salam Bye-bye